Baru-baru ini heboh artis berinisial P diduga terlibat kasus pencucian uang. Indonesian Audit Awards mengungkapkan bahwa ada artis berinisial P diduga terlibat kasus pencucian uang dalam jumlah besar yakni sekitar 44 triliun. Artis tersebut wanita dan menggunakan bermacam-macam bisnis sebagai kedok telah berjalan sejak 2019. Sederet nama artis yang berawalan P pun menjadi sorotan publik termasuk Prilila Tukon Sina. Namanya turut dibicarakan dan dikaitkan dengan artis inisial P yang terlibat kasus jugaan pencucian uang tersebut. Sebagai informasi, Prilila Tukon Sina memang dikenal memiliki banyak bisnis terbaru dia membuka toko roti. Hampir bersamaan, Prilila juga diberitakan memiliki bisnis pet shop di mana ia termasuk salah satu bisnis yang dijalankan artis inisial P. Namun Prilila Tukon Sina langsung menepis kabar miring tentangnya itu. Dia tidak terima telah disangkut bautkan dengan artis inisial P yang terlibat dugaan pencucian uang. Lewat Instagram, Prilila Tukon Sina mengomentari tulisan tentang dirinya yang disebut memiliki pet shop di Jakarta. Padahal dia merasa tidak memiliki bisnis pet shop sama sekali. Prilila juga melontarkan kritik terhadap tulisan yang seolah-olah membuatnya memenuhi unsur artis berinisial P. Rekan sesama selebritas Lala Gunawan juga prihatin atas hoax yang menimpa Prilila Tukon Sina. Menurutnya pemberitaan soal pet shop itu tak masuk akal mengingat Prilila Tukon Sina takut kucing. Prilipun merespon unggahan Lala Gunawan dengan mengaku bahwa seharusnya dia tak perlu kerja sampai banting tulang jika dapat bagian dari 4,4 triliun. Sebelumnya dugaan adanya artis yang terlibat kasus pencucian uang dalam jumlah besar disampaikan oleh Serketaris Pendiri Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus. Menurut Iskandar Sitorus pencucian uang ini melibatkan petinggi daerah juga menyeret artis tanah air. Pembayaran komisi ini dijelaskan Iskandar diterima menurut catatan di perusahaan tersebut untuk para gubernur pada periode 2018 sampai 2022. Dia mengatakan bahwa nominal pencucian uang ini mencapai hingga 4,4 triliun. Dikatakan Iskandar pihak terkait menggunakan publik figur untuk mengendorse produk tersebut. Iskandar berharap agar publik figur lebih teliti dalam mengambil endorsement. Terima kasih telah menonton!